Nah kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini ya Tiga hari yang lalu kena dismonitisasi padahal video original buatan sendiri Anehnya dapat pemberitahuan konten yang digunakan ulang Sudah mengajukan banding tetapi ditolak Apakah harus upload video seperti biasanya? Mohon dijawab Kondisi yang seperti ini kita lihat di aturan resminya Ini ada di aturan resminya ya Ini aturan dari youtube bukan buatan saya ya Tapi aturan resmi dari youtube Itu ada di support.google.com Garis miring youtube Garis miring anspor Garis miring 1311392 Pakar CIG dan JP Sama dengan persen 2C Mematuhi strip kebijakan Strip program Strip kami Nah judulnya disini itu adalah Kebijakan monetisasi channel youtube ya Kemudian di bagian bawah sini Ada subjudul namanya Mematuhi kebijakan program kami Nah disini ada Yang membahas mengenai konten berulang Kita baca ya Konten berulang Merujuk pada channel Yang kontennya sangat mirip Sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video Jadi Antara video Misalkan video satu dengan video yang lain Itu judulnya itu mirip Atau bahkan sama Dan isinya juga Mirip bahkan Bersama Intinya Kayak Ngopi punya sendiri Di upload ulang Nah kayak gitu lah Jadi Beda ya dengan hak cipta Kalau hak cipta kan ngopi punya orang Kemudian di upload Tapi kalau ini Itu kontennya sendiri Di upload ulang Di upload lagi kayak gitu Ini mencakup konten yang tampaknya dibuat Menggunakan template Dengan sedikit Atau tanpa variasi Di seluruh video Atau konten yang mudah direplikasi Dalam skala besar Nah jadi Kayak Video yang kemarin Di upload lagi kayak gitu Di apa namanya Hanya diberi sedikit perubahan saja Padahal ini yang saya harusnya kan Antar video itu beda gitu Video disatu dengan video yang lain itu beda Sepertinya video saya tuh ada yang Jodohnya mirip Tapi saya membuat ulang sih Membuat ulang dan isinya itu beda Misalkan yang Video lama itu Hanya 5 menit gitu Eh misalkan 2 menit gitu ya Video terbaru itu bisa sampai 5 menit gitu Itu kayak revisinya Revisi dari Video yang lama Tapi kalau Benar-benar mirip Bahkan sama Itulah yang dimaksud dengan Konten berulang Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda Secara keseluruhan Artinya jika Sebagian besar video Anda Melanggar perdoman kami Seluruh channel Anda Tidak akan dapat Dimonetisasi Nah intinya seperti itu ya Jadi saran saya Jangan upload Seperti biasa Tapi upload Video itu Video baru Video baru Video baru Video baru Jangan video yang edit Dan video lama Saran saya itu sih Upload video yang benar-benar baru Tiap Tiap upload video itu Pastikan kalau video itu Video baru Bukan video lama Yang di upload lagi Atau video lama Yang di edit Saran saya Mending Video baru saja gitu Kurang lebih demikian Semoga menjawab pertanyaan Kalau misalkan ada Teman-teman yang lain Mau menambahkan Atau Memberikan saran Juga boleh gitu ya Berikan di kolom komentar Kurang lebih demikian Terima kasih Sudah menonton video saya Ini sampai selesai